Sosialisasi kepemilihan terus diintensifkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengingat pilkada serentak 27 November 2024 semakin dekat. Terkini KPU telah menggelar acara Jalan Sehat berslogan Langkah kecilmu untuk langkah besarmu pada Minggu 3 November 2024. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjermasinpos. Roy, silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendekati konsestasi politik pilkada serentak 27 November 2024. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU terus melakukan upaya-upaya untuk semakin memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat secara luas dapat mengetahui bahwa pada 27 November nanti ada pemilihan kepala daerah termasuk di Kabupaten Tanah Laut ini. Karena memang ada juga sebagian masyarakat yang barangkali belum mengetahui karena itu dengan beragam pergiatan yang dilakukan, diharapkan masyarakat, semua elemen masyarakat di daerah ini dapat mengetahuinya. Dan salah satu caranya, diantaranya pada hari ini, hari pagi tadi, dikelar jalan sehat yang cukup direspon antusias oleh warga di daerah ini, terpantau untuk pendaftaran yang dilakukan secara daring, itu mencapai lebih dari seribu orang. Dan terpantau juga pagi tadi cukup ramai, di mana terpantau di lokasi star dan finish di halaman Stadion Pertasi Kencana cukup banyak masyarakat yang datang sejak pagi, berduin-duin, baik bersama teman kerabat maupun juga dengan keluarga. Ada juga terpantau anak-anak, ada juga yang balita, dan mereka semua sangat antusias. Melalui kegiatan ini, seperti disampaikan oleh Ketua KP Utara Laut, Rudi Pratikno, diharapkan masyarakat di daerah ini semakin mengetahui. Bagi yang belum tahu, diharapkan menjadi tahu untuk adanya pilkada serentak nanti. Dan bagi yang telah mengetahui, diharapkan juga makin punya pemahaman atau literasi yang lebih memadai terhadap pentingnya demokrasi lima tahunan ini sebagai pintu masuk untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk lebih memasukkan daerah ini. Dan bagi mereka yang telah mengetahui agenda tersebut, juga diharapkan bisa menggunakan hak pilih dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan hati nurani, sehingga pilkada yang nanti terselenggara dapat terlaksana lancar dan tentunya juga berkualitas dengan mendapatkan pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat yang diharapkan mampu untuk lebih melakukan percepatan pembangunan di daerah ini. Antusias warga tersebut tadi juga terpantau, juga karena memang adanya beberapa doorpress menarik yang disediakan oleh Panitia, KPU bersama pihak event organizer. Di antaranya ada handphone, ada kulkas, dan banyak lagi ada lain sehingga juga hingga akhir acara, sehingga tuntasnya pemberian hadiah masyarakat yang ikut jalan siat tetap bertahan di lokasi dan juga hadir beberapa pejabat intansi vertikal seperti Ketua Pengadilan Negeri Pilihari dan juga pejabat-jabat teras intansi terkait maupun dari intansi vertikal. Di mana untuk dari pemerintah daerah, tadi diwakili oleh Kepala Badan Kesepang Kuala Tanah Laut Muhammad Syahid yang juga pada kesempatan itu juga berbicara kepada masyarakat luas yang menjadi peserta untuk diajak nanti pada tanggal 27 November untuk bersama-sama bagi yang telah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS di wilayah masing-masing untuk memberikan hak suaranya. Karena suara yang dimiliki oleh tiap warga yang tentunya yang telah memiliki syarat untuk berbagai pemilih sangat penting untuk menentukan nasib masa depan daerah ini ke depan. Dan juga pada acara tersebut, semua pihak juga saling berbagi informasi terkait pil kada serentak nanti yang akan digelar 27 November dan juga diharapkan masing-masing dapat menginformasikan kepada rekan maupun keluarga sehingga hajatan pil kada serentak yang akan dilaksanakan nanti yang semakin dekat bisa lebih mendapatkan partisipasi yang lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dari masyarakat pemilik hak suara sehingga dari waktu-waktu pelaksanaan pemilihan umum termasuk pil kada dapat telaksana semakin lancar dan tentunya juga mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik lagi. Demikian terima kasih kami sampaikan dilaporkan dari Kabupaten Tanah Laut kembali ke studio ke rekan Adila. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya, silakan bertugas kembali. Tribu Dors, pertunan kami telah mengimpun wawancara bersama Kepala Bakus Bangpol Kanah Laut mewakili PJ Bupati, yaitu Muhammad Syahid dan Talaru di Pratikno, selaku Ketua KPU. Berikut untuk tayangannya. Oke, pada hari ini KPU Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan jalan sehat yang mana tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat ke Kabupaten Tanah Laut bahwa nanti sebentar lagi ada momen yang penting pesta demokrasi di Tanah Laut sebenarnya khususnya seluruh Indonesia tapi per Kabupatennya adalah pemilihan ke Kepala Daerah di tahun 2024 di mana kita hari ini maksudnya adalah menyampaikan kepada masyarakat Tanah Laut bahwa nanti di tanggal 27 November 2024 akan ada pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Daerah. Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebuah kegiatan yang mengajak kita semua untuk mendukung penuh tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Laut yang akan segera berlangsung. Kegiatan ini bukan sekedar jalan sehat melainkan juga ajakan kepada kita semua untuk lebih peduli dan memahami proses demokrasi yang sedang kita jalankan. Dengan adanya jalan sehat ini kita berharap dapat membangun kesadaran masyarakat. Jangan lal Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.